kata mengenal ini adalah kata kompetensi itu adalah kumpulan dari beberapa TP dari setiap elemen kemudian kita susun menjadi satu kita kasih nomor secara urut itulah ATP bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat istiq belajar apa kabar semoga selalu dalam kondisi sehat dan semangat seperti janji saya pada video sebelumnya bahwa saya ingin berbagi cara menyusun TP dan ATP dari sudut pandang orang lapangan saja ya teman-teman ya biar kita disini muncul suasana belajar kelompok untuk membuat TP dan ATP kita pertama harus mengacu kepada capaian pembelajaran karena nanti dari capaian pembelajaran akan kita turunkan menjadi tujuan pembelajaran setelah selesai membuat tujuan pembelajaran dari beberapa elemen nanti akan kita susun menjadi alur tujuan pembelajaran logikanya teman-teman ibaratnya ini ya teman-teman kalau kita mau makan buah mangga yang besar kan gak mungkin kita makan sekaligus sekali suapan nah mangga itu harus dipotong kecil-kecil dulu kita makan satu 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 nah kalau kita makan dari beberapa potongan buah mangga itu sebenarnya sama dengan kita makan satu buah mangga secara utuh itulah gambaran antara capaian pembelajaran tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran jadi kalau kita pikir sederhana sebenarnya gampang teman-teman nah langsung saja bagaimana caranya disini saya sudah menyiapkan file capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh kementerian pendidikan kebudayaan riset dan teknologi dan disini saya juga sudah menyediakan satu slide saya pilih pakai excel karena nanti kita lebih gampang mengatur kolomnya masih kosong nomor fase elemen capaian pembelajaran tujuan pembelajaran jumlah jam dan ATP nah nanti ini akan kita isi bersama-sama dari mana kita mengisinya dari file ini nah karena saya guru agama disini saya ingin mencontohkan bagaimana membuat TP dan ATP untuk mata pelajaran pendidikan agama islam dan budi pekerti yang dari tampiran ini pendidikan agama islam dan budi pekerti itu ada di bawah di halaman nah ini capaian pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama islam dan budi pekerti ada di halaman 46 yang biasanya kalau di kurikulum sebelumnya mapel PAI itu biasanya ada di urutan pertama tapi untuk di kurikulum merdeka ini ada di nomor 3 setelah pendidikan bahasa Indonesia dan pantasila apa-apa di capaian ini sudah disusun per fase perlu teman-teman ketahui bahwa di setiap mata pelajaran itu sudah disusun berdasarkan elemen 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 tiap masing-masing mapel kalau di PAI itu ada elemen Al-Quran Hadis akidah ahlak pikih dan sejarah peradaban islam kalau di bahasa Indonesia itu ya ada elemen membaca menyimak dan sebagainya demikian halnya di mata pelajaran yang lainnya nah capaian pembelajaran tiap elemen ini akan kita copy di slide yang sudah saya siapkan seperti ini sudah kita copy ke masing-masing kolom nah selanjutnya dari CP per elemen ini akan kita turunkan menjadi TP atau tujuan pembelajaran yang teman-teman harus ingat bahwa tujuan pembelajaran tiap elemen ini minimal 2 dari mana 2 itu ya dari CP bagaimana caranya pertama kita kenali dulu apa isi dari capaian pembelajaran teman-teman ingat ya bahwa capaian pembelajaran itu adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai murid tiap fase yang terdiri dari sekumpulan kompetensi dan lingkup materi jadi dari kalimat capaian kompetensi ini teman-teman itu mengandung kata kompetensi dan lingkup materi atau konten yang akan kita ajarkan apa itu mari kita lihat di elemen Al-Quran Hadis kita contohkan disini ya kita cari kata kompetensi dulu kata yang mengandung makna kompetensi dulu pendidikan agama islam dan budi pekerti menekankan kemampuan mengenal huruf hijayah dan harokatnya nah disini teman-teman kata mengenal ini adalah kata kompetensi kita cari lagi dan kemampuan membaca surah-surah pendek Al-Quran dengan baik nah disini membaca ini adalah kompetensi nah disini sudah ada dua kompetensi teman-teman nah sedangkan kontennya apa ruang lingkup materinya apa ya disini huruf hijayah dan harokatnya huruf hijayah bersambung nah ini adalah kontennya atau ruang lingkup materi yang akan kita ajarkan nah kemudian surah-surah pendek Al-Quran ini adalah ruang lingkup materinya nah jadi dari elemen Al-Quran hati saja teman-teman disini sudah muncul dua kompetensi yang bisa kita masukkan di tujuan pembelajaran tinggal kita tulis saja disini tujuan pembelajaran itu hanya kata-kata kompetensi sama ruang lingkup saja teman-teman kita tulis disini mengenal huruf hijayah dan harokatnya ini menjadi tujuan pembelajaran yang pertama yang kedua membaca surah-surah pendek Al-Quran sebenarnya untuk membuat tujuan pembelajaran itu dua saja sudah cukup tapi kalau misalkan teman-teman mau menambahi boleh dari mana kata kerjanya teman-teman bisa mem-breakdown lagi ini kompetensi mengenal mengenal itu bisa berwujud apa saja misalkan kita tambahin nomor tiga mengenal itu misalkan bisa membaca huruf hijayah nah kita tulis disini membaca huruf hijayah dan harokatnya bentuk mengenal bisa berupa anak bisa menulis maka kita bisa menambahkan tujuan pembelajaran dengan menulis huruf hijayah dan harokatnya kemudian membaca surah pendek membaca surah pendek bisa kita turunkan lagi misalkan menjadi menghafal nah urus saja menghafal surat pendek jadi seperti ini teman-teman dua cukup teman-teman merdeka membuat tujuan pembelajaran sebanyak-banyaknya mau lima mau sepuluh per elemen pun boleh disini guru merdeka selanjutnya disini coba di elemen akidah disini kita mencari lagi kata kompetensinya disini mengenal kita kasih tanda merah sebagai tanda ini kata kompetensi kemudian rukun iman kepada Allah melalui asma'ul husna ini adalah konten selanjutnya masih dengan cara yang sama teman-teman bisa membuatnya menjadi tujuan pembelajaran mengenal rukun iman kepada Allah melalui nama nama yang akung atau asma'ul husna nomor 2 bisa mengenal para malaikat dan tugas yang diembannya mengenal malaikat dan tugas ini ada dua dua itu kurang bisa kita tambah lagi menjadi tiga misalkan mengenal rukun iman kepada Allah mengenal itu kira-kira bisa kita bentukkan menjadi kata kompetensi atau kata kerja apa misalkan menyebutkan rukun iman tulis saja menyebutkan rukun iman atau misalkan menyebutkan asma'ul husna tambahin nomor 4 menyebutkan asma'ul husna misalnya mau kita tambah lagi mengenal para malaikat ini maksudnya apa misalkan kita tambahin lagi menyebutkan nama nama malaikat mengenal malaikat misalkan bisa saja mengurutkan nama malaikat dan dengan tugasnya seperti ini teman-teman lalu lakukan hal yang sama untuk elemen akhlak fikih sama beradaban dengan cara yang sama seperti di atas kalau misalkan ini sudah diisi semua misalkan disini sudah kita isi semua baru kita copy kita masukkan ke atp ini contoh ya kita copy disini kita gabungkan menjadi satu disini nomornya kita ganti teman-teman ya ini 9 10 lalu kita urutkan saja kita rapikan ini sudah menjadi atp teman-teman nah kalau ini sudah urut dari satu sampai selesai maka ini sudah menjadi atp nah sebenarnya atp itu adalah kumpulan dari beberapa tp dari setiap elemen kemudian kita susun menjadi satu kita kasih nomor secara urut itulah atp jadi gampang ya teman-teman sebenarnya nah itu saja teman-teman bagaimana cara membuat tp dan atp di kurikulum merdeka sebenarnya kalau kita mau itu insyaallah tidak ada yang tidak mungkin bagi kita semoga video ini bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat 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 Terima kasih.